Baiklah, selamat datang kembali di Mata Kuliah Kesehatan Tetmak Ini minggu keempat Di pertemuan keempat ini kita membahas 4 penyakit Yang pertama Avian Fox, yang kedua Avian Encephalomyelitis Yang ketiga Rheoveral Arthritis Dan yang keempat Ackdrop Syndrome Oke, kita lanjutkan Yang pertama itu adalah Avian Fox Kalau Avian Fox ini mungkin disebutnya cacar pada ayam Kita lihat disini Ada tanda-tanda yang menghitam Dari sekitar mulut Terus daerah jengger, pial juga Kemudian sekitar nasal Kita lanjutkan Jadi Penyakit ini Avian Fox ini Katanya tidak hanya menginfeksi unggas Jadi ada beberapa kasus bahwa Avian Fox ini ternyata ada juga yang Bisa menginfeksi manusia Sehingga dalam hal ini kita bisa sebut Sebagai zoonosis Tapi Kasus ini sedikit ya Kasus ini sedikit Tetapi Telah ditemukan kasus Yang mengungkapkan bahwa Avian Fox ini bisa menular ke manusia Kemudian Apa Tanda yang paling nyata kita lihat adalah Semacam penggumpalan Penggumpalan Lera jengger, pial Sekitar Mulut juga Penggumpalan hingga pengerasannya Mulai dari sekitar mulut Sekitar mata Sekitar nasal Sekitar jengger Pialnya juga ada Jadi ini Sudah semacam Perubahan warna gitu Seperti di gambar ini Yang saya lingkarin warna biru ini Kemudian itu merupakan Tempat atau Akumulasi virus itu Bertumbuh di dalam sel Yang terlihat ini Berubah warna ini Dalam hal ini sudah Sampai berubah warna hitam Sampai berubah warna hitam Sampai abu-abu Kalau di sebelah kanan bawah Itu sampai Setampak seperti warna abu-abu Tetapi Kalau di atas sama yang kiri bawah itu Sudah kelihatan menghitam Oke Jadi diarah-daerah yang menghitam ini adalah Daerah-daerah virus itu hidup Selnya itu kan Selnya itu terinfeksi Kemudian semakin bertambah Semakin banyak sel yang terinfeksi Maka Akan terlihat Seperti penggerasan yang Terlihat pada gambar ini Dan kemudian ternyata katanya Infeksi ini tidak hanya sekitar Mulut atau Misalnya yang kita lihat disini kan Mulai sekitar mata Mulut Nasal Jengger Dan pial Ternyata Kalau infeksinya lebih dalam Bisa langsung Menginfeksi juga Sampai ke trachea Katanya Saluran pernafasan ya Kalau esofagus Saluran pencernaan Jadi saluran pencernaan Sama saluran pernafasan itu Kalau memang infeksinya jauh lebih dalam Ternyata bisa juga Sampai masuk lebih dalam Begitu Kemudian Kalau ini sudah yang Paling parah ya Ini sampai menyebabkan Pembengkakan yang sudah Parah ya Matanya pun hampir Sudah hampir separoh Sudah ketutup oleh Pembengkakan yang disebabkan oleh Akumulasi virus yang menumpuk Di dalam sel Pada daerah tersebut Oke Kemudian kita lanjutkan Oke Yang pertama Penyakit ini ternyata disebabkan oleh virus Kalau yang digambar ini kan Kita lihat ternyata di kaki juga ada Di kaki Kemudian daerah kepala Oke Jadi Ternyata Virus ini tidak hanya merang bagian atas ya Tidak hanya merang bagian Misalnya Segitar nasal Mulut Pil dan jengker Seperti itu Kemudian Penyebaran infeksi virus Ini Katanya lambat Penyebarannya lambat Terus Lama-kelamaan Kalau disini Semakin terinfeksi beberapa minggu Akhirnya Menghasilkan Lesi Poliferatif Atau pengerasan Seperti Daerah mulut ini Daerah kaki ini Yang titik hitam saya bilang tadi Kemudian Virus dengan Virgulasi yang tinggi Bisa menyebabkan lesi Itu bisa luka Bekas luka Punya peradangan gitu Pada organ dalam Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Ternyata pada trachea dan esophagus Bisa juga terjadi Seperti ini Pengumpalan seperti warna hitam Pengerasan itu ya Kemudian Ternyata penyakit ini Ditemukan di seluruh dunia Kalau di pertemuan Sebelumnya kan Kita menyinggung bahwa Inde itu Ternyata tidak ada di Kanada Seperti itu Atau daerah Amerika Ternyata kalau yang ini Avian Fox ini Ditemukan di seluruh dunia Berbeda sama yang minggu lalu ya Virus penyebabnya adalah Avipo Avipox virus Itu merupakan family Fox viridae Dan ini Katanya virus ini bisa Atau bisa bertahan Dalam lingkungan Yang sebenarnya kurang sesuai Dengan mereka gitu Atau memang Bisa bertahan pada kondisi Yang Tidak cocok Untuk mereka Kenapa Virus ini bisa bertahan Pada kondisi Yang tidak menguntungkan Bagi si virus itu Adalah adanya Enzim ini Potoliase Ada enzim potoliase Dan sisalnya Eh sisalnya Ini virus ini Memiliki protein tipe A Dan kedua kombinasi ini Si enzim yang pertama tadi Potoliase sama protein tipe A ini Itu yang berfungsi Sebagai perlindungan tubuhnya Jadi kalau misalnya Tadi mengapa Ia bisa bertahan Pada lokasi yang sebenarnya Tidak terlalu baik Untuk virus Atau tidak memungkinkan Untuk virus hidup Seperti itu Tapi mereka dengan Kedua ini Potoliase dan protein tipe A ini Memiliki kemampuan Untuk bertahan Pada kondisi tersebut Oke Ini Penularannya bagaimana Penularannya ternyata Bisa melalui kontak fisik Kita jelas tahu ya Tadi aja sudah kita sebutkan Bahwa Virus tersebut Ternyata bisa Yang terakumulasi Daripada titik-titik hitam itu Ternyata terakumulasi Sehingga Menyebabkan kerusakan sel Pada kulit Berarti kontak fisik itu Tentu akan bisa memindahkan Virus yang sudah Menempel di daerah permukaan Pada yang luar si Kulit yang terinfeksi tersebut Kemudian Disini dikatakan bahwa Kulit kering Misalnya kulit yang sudah terinfeksi tadi Semakin kering Semakin kering Terus dia entah Bergesekan dengan apa Kemudian Ini jadi sangat kering ya Kemudian diterbawa angin Akhirnya Bisa tercampur dengan Partikel udara Yang bisa Difungsikan sebagai ini lah Sebagai pengantara Jadi itu Menyatu dengan partikel udara Sehingga Ketika hingga Di ternak Atau unggas lain Maka unggas tersebut pun Akan juga tertular Kemudian Disini katanya Ternyata bisa melalui Vektor nyamuk Dan hewan Penggigit lainnya Jadi yang saya baca Tadi itu Ternyata hewan vektor ini Misalnya nyamuk ya Hewan penggigit lainnya Misalnya unggas kan sering Kalau ada hewan yang Beterbang Biasanya mereka makan Serangga Serangga Atau nyamuk yang lain Bisa Mereka cenderung makan Jadi ternyata Kalau memang Dinyamuk itu Sudah membawa Virus ini Maka si unggas tersebut Akan bisa Terinfeksi Kemudian Secara umum Seperti yang kita lihat tadi Secara umum Sebenarnya virus ini kan Lebih Di sekitar mulut Nasal Mata Jengger Pial Tetapi Ternyata Virus ini pun Sebenarnya Bisa juga Meninfeksi jaringan kulit Yang tidak ditumbuhi bulu Tadi Mungkin kalau kita Analogikan Kenapa Kenapa cenderung Lebih Menginfeksi di daerah Kulit yang Tidak ditumbuhi bulu Karena mungkin Kondisi Misalnya sedikit tertutup Atau sedikit Sedikit tertutup Atau memang Virus itu langsung Memiliki akses yang cepat Terhadap jenis kulit Yang tidak ditumbuhi bulu Itu makanya Lebih cepat Menginfeksi kulit Yang tidak ditumbuhi bulu Jadi Kalau kita ingin Identifikasi penyakit ini Maka Ini evaluasi yang paling tepatnya Paling cepat seperti itu Lihat lokasi-lokasi Dalam tubuh ayam Yang tidak ditumbuhi bulu Dan lihat Pengerasan kulit tersebut Seperti yang sudah Terdapat Dijelaskan Atau Terlihat pada gambar sebelumnya Dan kalau di gambar ini Kita terlihat Dalam seluruh pernafasan Sudah terlihat di rongga mulutnya Ternyata bisa Menunjukkan Akumulasi infeksi Akumulasi virus yang bertumbuh Di sana Kemudian penyebaran infeksinya Selain dari tadi Dari mulut Esofagus Ini gangguan konsumsi ransum Yang itu nanti kita bahas ya Kemudian Faring Laring Trachea Jadi kalau misalnya Dari sekitar mulut Atau sekitar Teri yang tidak ditumbuhi bulu Kalau semakin lebih dalam lagi Bisa masuk ke Dalam mulut Esofagus Seluruh pencernaan Mulut Esofagus Kemudian seluruh pernafasan juga Faring Laring Trachea Seperti sudah Sebutkan tadi Dan Gangguan Penyebaran virus Infeksi Infeksi virus ini Pada mulut Esofagus ini Maka yang saya buat disini Menyebabkan gangguan konsumsi ransum Tentu hal ini Kalau misalnya ini untuk Ayam trailer Akan mengganggu pertumbuhan Akan mengganggu produksi Untuk Ayam petelur Juga akan mengganggu Konsumsi Karena Ya sudah tentu ya Mulut dan Esofagus itu Merupakan Akses makanan pertama Akses makanan pertama Untuk ternak Sebelum Melanjutkan proses pencernaan Ini ke dalam tubuhnya Oke Bejalannya Kalau pada ayam petelur Akan terjadi penurunan Produksi telur Oke Kemudian juga Terjadi Mortalitas Tapi dalam hal ini Dikatakan bahwa Mortalitas yang disebabkan Penyakit ini Cenderung sedang Tidak tinggi Seperti penyakit yang disebabkan Pandolivirus misalnya 8D lainnya Seperti itu Kemudian Disini dikatakan bahwa Produksi bisa normal Setelah infeksi Ini Hal yang sedikit Melegakannya Untuk Kita sebagai Peternakannya Jadi katanya Ketika penyakit ini Sudah menginfeksi Dan setelah itu Sembuh Seperti itu Maka penyakit Apa Ternak tersebut Katanya Produksinya bisa kembali Seperti semula Dalam artian berarti Meskipun sudah terinfeksi Ternyata nanti Kalau dalam hal ini Mungkin petelur ya Nanti bisa Produksinya bisa kembali Seperti awal Tetapi pas terinfeksi Ketika terinfeksi Produksinya Mustahil bisa seperti Ini ya Seharusnya Oke Penyagahan melalui Vaksinasi Sudah tentu Karena ini merupakan Penyakit yang disebabkan oleh virus Dan vaksin yang digunakan Adalah vaksin aktif Dan ini katanya Kalau misalnya Untuk ayam Ini ya Broiler Mending vaksinasinya di awal Sangat di awal Dan untuk ayam petelur Ini pada umur 12-16 minggu Itu Berapa minggu sebelumnya Sebelum bertelur 4 minggu sebelum bertelur 12-16 week Jadi Kalau untuk di broiler Divaksinasi di awal Selain itu Untuk petelur juga Jadi ini kan lebih baik kita vaksinasi Lebih Lebih ini ya Kalau lebih sering Tergantung ini Jadi kalau untuk Penyakit ini Katanya Jadi vaksinasinya itu Vaksinasi di awal Jadi misalnya Mungkin DOC Divaksinasi dulu Kemudian 12-16 minggu Divaksinasi Kalau di Pedaging kan 12 minggu Sudah Akan mendekati panen Jadi Akan Apa Masuk 12-16 minggu ini Lebih cocok Di ayam ini ya Ayam telur Kemudian Katanya setelah dilakukan vaksinasi Kita lebih baik melakukan evaluasi vaksinasi Setelah 1 minggu Kita melihat Apakah Tanda penyakitnya itu masih ada Atau gimana Seperti itu Mengetahui Vaksinasinya itu Berhasil atau tidak Kemudian Kita masuk ke Penyakit Avian Encephalomyelitis Ini penyakit yang kedua ya Ini seperti yang kita lihat ya Ini gejalan sudah terlihat ini Semacam Semacam terkapar ya Kemudian ada terlihat Kelemahan pada kaki Seperti itu Kemudian pada Semacam lemah Seperti itu Oke Gejalan penyakit ini adalah Tremor Tremor itu semacam Kementaran gitu ya Kemudian ataksia Kelemasan juga pada kaki Kemudian Hingga lemas ya Kemudian bisa berakibat Paralysis Paralysis ini artinya Terkaparlah Pingsan Kemudian selanjutnya Mortalitasnya Katanya bisa Di atas 50% Dan penyakit ini Tidak hanya menginfeksi Pada broiler Atau ayam petelur ya Pada kalkun Puyuh juga Hingga merepati Jadi penyakit Avian Encephalomyelitis ini Bisa juga menyerang Unggas yang lain Dalam hal ini adalah Kalkun Puyuh hingga Merepati Oke Kemudian infeksinya Terlihat itu Dengan adanya Tanda neurologik Neurologik itu Neuro artinya Saraf ya Jadi ada semacam Kelainan saraf ya Seperti yang saya bilang tadi Yang Tremor seperti itu Seperti itu Tremor itu Semacam Kejala yang tampak Karena adanya gangguan Pada saraf Seperti itu Kemudian Kita lanjutkan Penyebabnya adalah Tremovirus Tremovirus dalam Family Pichornaviridae Dan penularannya Ada dua Secara vertikal Dan horizontal Kalau secara vertikal Berarti dari telur ya Vertikal Induk Betina yang sedang bertelur Berarti misalnya Terinfeksi virus ini Setelah terinfeksi virus ini Maka Setelah terinfeksi virus ini Maka telur yang akan Telur yang di Telur yang dihasilkan itu Akan mengandung virus ini juga Dan akhirnya bisa Menginfeksi DOC yang akan dihasilkan Itu secara vertikal Kalau dalam horizontal Berarti virus ini Menginfeksi sesamanya Sesama Di vlog ya Di kawanan Dalam satu kandang Seperti itu Oke Virus ini berkembang Di dalam saluran pencernaan Avianencephalobialitis Kemudian Sudah tentu Virus ini akan terbawa Di dalam fesis Karena dia berkembang Di saluran pencernaan Virus ini akan terbawa Di fesis Dan fesis ini Jika bertebaran Atau Terkena dengan Unggas yang lain Akan juga menyebabkan Penularan Karena virus itu Tadi sudah terdapat Di dalam fesis Kemudian Virus ini juga Sama hampir sama Dengan avianpox ya Ternyata Mereka memiliki Kemampuan untuk Bertahan dalam kondisi Yang kurang menguntungkan Bagi mereka Selanjutnya Tanda penyakit yang Paling jelas Yang kita ketahui adalah Semacam kelumpuhan Jadi sarafnya itu Semacam terganggu Akhirnya Si ayam itu Kayak Tidak bisa berdiri Seperti itu Lemah total gitu ya Seperti yang tadi Semacam gangguan saraf gitu Kelumpuhan pada kaki Kakinya itu ya Lumpuh Tidak bisa digerakkan Seperti itu Sarafnya berarti Semacam tidak bekerja Seperti itu Kemudian Tremor Ada juga tremor Tremor pada kepala Dan lehernya Seperti yang tadi Bisa semacam Bergetar-getar Seperti itu Lalu Jika Flock terinfeksi Misalnya dalam satu kandang Itu ayam kita terinfeksi Ini maka gejalanya Akan terlihat pada 2-4 minggu kemudian Kalau ini terlihat Masih DOC Sudah terinfeksi Misalnya itu kan Berarti kemungkinan ini Disebabkan oleh Infeksi vertikal Atau penyebaran secara vertikal Dari induk Ketelur Hingga DOC Tetapi kalau untuk Yang di dalam kandang Yang secara horizontal Atau kesesaman Ternaknya Gejalanya terlihat Mulai dari 2-4 minggu Dan kemudian Ternyata mortalitasnya Bisa mencapai 50% Sudah sebutkan Di sebelumnya Selanjutnya Kalau pada ayam petelur Katanya penurunan produksi telur Bisa mencapai 5-10% Kalau itu petelur Itu pun secara tiba-tiba Dan itu berlangsung Selama 2 minggu Penurunan produksi telur Sebanyak 5-10% Secara tiba-tiba Dan terjadi selama 2 minggu Disini dikatakan bahwa Telur yang dihasilkan pada Unggas Yang terinfeksi penyakit tersebut Telurnya itu tidak Semacam ada perubahan Tidak ada Misalnya seperti Minggu yang lalu Infeksi sponchitis Misalnya Ternyata Telurnya mengalami Perubahan bentuk Seperti itu Atau kecangkangnya lembek Atau segala macam Ternyata kalau Unggas yang terinfeksi Penyakit Avianencephalomyelitis ini Telurnya itu Tampak Baik-baik saja Tampak sehat seperti itu Tetapi Ketika ditetaskan Daya tetasnya itu kurang Jadi menurun Semakin 5% Katanya Berkurang Semakin 5% Daya tetas Untuk telur yang dihasilkan Oleh Unggas yang terinfeksi Penyakit ini Selanjutnya Penjagaannya sudah tentu Dengan vaksinasi Karena ini merupakan Penyakit yang disebabkan oleh virus Ini misalnya untuk Parent stocknya broiler Kemudian untuk petelur Unggas juga Kalau untuk parent stock broiler Divaksinasinya Umur 8 minggu atau lebih Kemudian untuk ayam petelur Vaksinasinya adalah 4 minggu Sebelum Sebelum fase bertelur Sebelum masa bertelur Oke yang ketiga ini adalah Reviral arthritis Reviral arthritis Disini Bangguan semacam Pada sendi dan Ini ya Pada sendi dan Tendol Di gambar yang sebelah kiri ini Kita melihat Adanya semacam Bercak hitam ya Di kaki yang bawah Adanya semacam Bercak hitam pada Metatarsal ya Daripada metatarsal ini Oke Disini merupakan Akumulasi virus ini Bertumbuh dan berkembang Makanya disini disebutkan Yang di atas itu normal Tidak ada bercak hitam Kemudian yang di bawah ini Ada bercak hitam Itu menunjukkan bahwa Si Unggas yang ditunjukkan Di dalam gambar ini adalah Terinfeksi Siung Affect Jadi Pengaruh terinfeksi Seperti itu Oke Kita lanjutkan Sudah disebutkan Tadi ya Di gambar tersebut Ternyata Salah satu Tanda yang Bisa sangat Cepat kita kenali Adalah Adanya inflamasi Pada sendi Dan tendon Inflamasi itu Semacam pembengkakan Pembengkakan pada sendi Kalau yang tadi kan Inflamasi pembengkakan Semacam luka Lesi ya Apa Kalau lesi kan Terlihat dari luar gitu Memar lah Kita bilang sini Memar atau luka Pada sendi Dan tendon Kalau di gambar sebelumnya Tadi Pertama di dalam Itu di bawah lapisan kulit Yang terlihat itu Semacam lemar Itu merupakan inflamasi Jadi Ada inflamasi Bara sendi Dan tendon Siunggas yang terinfeksi Kemudian ayam juga Terlihat lumpuh Karena ternyata Tadi kan yang diserang Bagian-bagian sendinya juga Sendi dan tendon Sendi itu adalah Ini ya Join antar dua tulang Kemudian tendon itu Semacam Kalau kalian Memakan daging Yang bagian paling keras Itu diantara kaki Yang ditara Yang mengikat Otot Itu adalah tendon Jadi tendon Dan sendinya itu Yang mengalami Kerusakan disini Sehingga Ayam itu terlihat Lumpuh Makanya Ayam yang terinfeksi Unggas-unggas yang terinfeksi Penyakit ini akan Mengalami kelumpuhan Jadi Kalau disini kan Saya sebutkan tadi Menyerangannya pada Sendi dan tendon Ada semacam Inflamasi Kalau lebih jauh Ternyata tendonnya bisa rusak Kalau tendonnya bisa rusak Coba kalian bayangkan Tendon bisa rusak Ketika misalnya Ada join tulang Kemudian ada tendon Yang menyatukan Untuk pergerakannya nanti Ketika tendonnya itu Juga rusak Untuk infeksi yang parah Maka si unggas itu pun Untuk Bergerak jauh ya Untuk bergerak jauh Tidak bisa Jadi Semacam jadinya lumpuh Seperti itu Kemudian tidak ada pengobatan Jelas karena virus Tidak ada pengobatan Yang bisa dilakukan Hanya dengan Melakukan vaksinasi Sebagai pencegahan Oke Ini Infeksi tergantung Bangsa ungas Jadi misalnya Di slide sebelum-sebelumnya Kita sudah melihat Bahwa infeksi ini tergantung Untuk ungas yang ini ada Unggas yang lain Tidak ada Kalau misalnya Penyakit yang sebelumnya Tadi dijaksikan Ternyata tidak hanya Menginfeksi Proiler atau petelur Ternyata bisa juga Menginfeksi Puyuh Misalnya Jadi kalau ini juga Infeksinya sama Tergantung Bangsa ungasnya apa Umurnya bagaimana Bagaimana umur-umur Mengaruhi ini juga Ternyata umur 1-2 minggu Untuk ungas itu Imunnya itu Belum terlalu Baik Untuk menahan penyakit Maka kalau memang Umurnya masih rendah Relatif Mudah Terinfeksi penyakit Sama untuk Status imun Kalau situasi Status imunnya lagi rendah Maka si tenak pun Akan mudah Terinfeksi penyakit Sama saja dengan manusia Sebenarnya Kalau status Imunnya rendah Maka bisa Dengan mudah Terinfeksi oleh virus Kemudian jenis virus Virusnya juga Jadi virus-virus yang Sama sekalipun Misalnya Mungkin berbeda Strain ya Misalnya Kita analogikan Salah satu contohnya Virus corona yang Akhir ini Misalnya Mutasi yang seperti ini Ternyata lebih Ganas seperti itu Meskipun sama-sama Virus corona Tetapi Ada yang disebutkan Lebih ganas Atau lebih mematikan Seperti itu Sama dengan Di penyakit Gas juga Ada yang Virulensinya lebih tinggi Ada yang Virulensinya lebih rendah Meskipun satu jenis virus Oke Penyebab penyakit ini Adalah Virus reoviridae Itu Genus Orthoreovirus Kemudian Sama seperti Yang sebelumnya Penyebaran Penyakit Ini Bisa terjadi Dengan Dua ya Yang pertama Secara vertikal Dan juga secara horizontal Kemudian Penyebaran secara vertikal Ini adalah Oral exposure Berarti Dia Masuk ke dalam Masuk ke dalam Berarti dari Mulut seperti ini Dari mulut Sehingga Terinfeksi ke dalam Kemudian yang horizontal ini Termasuk Ya kontak Dengan sesama Ya misalnya Dari VSS Peralatan kandang Seperti itu Ya bisa masuk ke dalam juga Ke Ke dalam tubuh-tubuh ternak Yang lain Dalam satu vlog Atau dalam satu kandang Seperti itu Kemudian disini Dikatakan Sekal infeksinya Lebih jauh Ternyata Bisa juga Menyerang Jantung hati Usus Dan Tendon Sudah di atas Jantung hati Dan usus Bisa juga Terserang Atau Mengalami Mengalami Purunan fungsi Sakit Jadi jantung Sama hati Sama usus Bisa terganggu Kalau infeksinya Lebih jauh Kemudian Tanda infeksi Yang tadi Dari sebutkan Inflamasi Pada sendi Dan tendon Jadi sendi Itu adalah Di bagian Pertemuan Dua tulang Kemudian Tendon Itu bagian Yang menyatukan Kalau kalian Melihat ayam Yang seperti ini Di gambar ini Dalam Coba ketika Kita memotong Ayam Di bagian Kaki Yang bagian Belakang Misalnya Ini bagian Yang melipat Itu Di bagian Si ini Ada yang Mengikat Antara dua tulang Tersebut Itu juga Tendon Itu salah Contoh yang Paling nyata Tendon Itu yang Dirusak oleh Virus tersebut Karena itu Karena memang Tadi Jatuhnya Kalau itu Sudah terserang Gimana Mau berdiri Yang jadinya Lemuh Seperti itu Kemudian Kalau misalnya Ternangnya dibedah Atau ternak Yang mengalami Yang diserang oleh Virus ini Yang sudah sakit Karena virus ini Ternyata Dalam Sendinya itu Ditemukan Cairan yang berlebih Jadi Misalnya Ini kan Diamati Pasal nekropsi Maksudnya adalah Ketika Misalnya Ternak ada yang Terkena Virus ini Terkena infeksi Virus ini Kemudian Kita melakukan Semacam Nekropsi Atau Pengamatan Terhadap Situasi penyakitnya Di dalam Untuk mengetahui Penyakitnya Bagaimana Menyebabkan Si ternak itu Jatuh Atau Menyebabkan Si ternak itu Mati Apa Ciri-ciri Penyakitnya Yang bisa di dalam Seperti itu Untuk mengetahui Penyebab penyakit Itulah Jadi Kalau tanya Kalau Ternak Atau gas Yang Menginfeksi Virus ini Kita bisa Mengamati Ada semacam Cairan berlebi Di dalam Sendinya Tersebut Oke Kemudian Pencegahannya Dengan Vaksinasi Sama Karena ini Virus juga Maka Yang bisa dilakukan Pencegahan Yaitu Dengan Vaksinasi Kemudian Kelumpuhan Kan Tadi Karena Memang Penyakit ini Menyerang Bagian sendi Maka Ternak Menjadi Lumpuh Dengan Dia lumpuh Berarti Si ternak Ini akan Kesulitan Untuk Mendapatkan Atau Menjangkau Tempat Pakan Dan Minum Hal ini Menyebabkan Gerugian Yang Besar Karena Sudah Otomatis Dia akan Kesusahan Untuk Menjangkau Tempat Pakan Dan Minum Susah Bergerak Seperti Oke Penyakit yang Terakhir Dalam Bahasan Ini adalah Ektrop Sindrom Jadi Ektrop Sindrom Ini adalah Penyakit Yang Menyerang Saluran Reproduksi Sehingga Untuk Ruka yang Petelur Terjadi Kelainan Bentuk Kerabang Mulai dari Yang Lempek Tidak Kerabang Sama Sekali Nanti Bagaimana Dia Menyebabkan Seperti Itu Kita Bahas Selanjutnya Oke Ini Ektrop Sindrom Ini Biasa Disingkat EDS EDS Ini Biasanya Kalau Dibilang Ektrop Sindrom Katanya Itu Mengacu Pada EDS 76 Jadi Nama Sebenarnya Adalah EDS 76 Ini Kasus Pertama Penyakit Ini Ada Tahun 1976 EDS 76 Ini Terjadi Pada Saat Maka Ini Disebutkan Namanya Menjadi 76 Penyakit Ini Disebabkan Oleh Virus Genus Adenovirus Adenovirus Jadi Beberapa Jenis Tadi Ada Yang Di Belakang Bagaimana Gejala Penyakit Yang Disebabkan Oleh Virus Ini Untuk EDS Gejalanya Yang Pertama Warna Telurnya Pucat Itu Indikasi Pertama Jadi Ini Bisa Berbeda Beda Kalau Warnanya Pucat Tetapi Cangkang Misalnya Tidak Beres Seperti Bisa Saja Tetapi Salah Satu Yang Disebutkan Disini Bisa Menunjukkan Bahwa Detail Infeksi Penyakit Tersebut Jadi Yang Pertama Adalah Warna Telurnya Pucat Itu Bisa Diakibatkan Oleh Penyakit Ini Kemudian Cangkang Telurnya Menjadi Lembek Jadi Perubahan Pada Cangkang Dan Kemudian Atau Bahkan Telur Tidak Berkerabah Katanya Disini Ini Sama Sama Ini Kalau Memang Kita Memiliki Peternakan Petelur Dan Diserang Oleh Penyakit Ini Maka Akan Menyebabkan Kerugian Yang Sangat Besar Karena Konteksnya Dalam hal ini Kita Sebagai Petelur Maka Produksi Atau Usaha Kita Seharusnya Menghasilkan Telur Tetapi Kalau Diserang Oleh Penyakit Ini Terjadi Kelainan Pada Telur Yang Kemungkinan Besar Ini Sudah Pasti Telurnya Tidak Bisa Diproses Lebih Lanjut Karena Memang Ini Sayang Orang Telur Pucat Ini Mungkin Bisa Tidak Terlalu Terpengaruh Tapi Kalau Di Pasar Ini Terkadang Bisa Menjadi Acuan Para Konsumen Untuk Menyatakan Bahwa Telurnya Kalau Pucat Siapa Yang Mau Beli Minat Konsumen Atau Konsumen Cenderung Tidak Memilih Telur Yang Mengalami Sepertinya Telurnya Pucat Seperti Itu Kemudian Cangkang Telur Lembek Telur Tidak Berkerab Yang Ini Malah Merepotkan Jadi Akan Menyebabkan Cemaran Di Dalam Kanan Lebih Banyak Malah Yang Paling Berbahaya Dalam Penyakit Ini Adalah Bahwa Ternak Tidak Menyukkan Gejala Sakit Katanya Kalau Misalnya Tadi Kan Ada Kelumpuhan Kemudian Semacam Tremor Ternyata Kalau EDS Ini Ternak Terlihat Sehat Seperti Itu Tetapi Ada Gejala Gejala Ini Yang Terlihat Dari Telur Yang Dihasilkan Nanti Jadi Sebagai Sejarah Ditarik Ke Awal Katanya Bahwa Emulanya EDS Ini Ternyata Terjadi Pada Bebek Pada Unggas Air Jadi Bagaimana Penyakit Ini Akhirnya Bisa Sampai Ke Unggas Disini Dikatakan Bahwa Penyebarannya Itu Adalah Dari Vaksin Yang Digunakan Jadi Dulu Itu Misalnya Untuk Menggunakan Mengembang Membiakan Vaksin Biasanya Menggunakan Media Yang Ada Makhluk Hidupnya Dalam Hal ini Adalah Embryo Telur Kuning Telur Yang Ada Embryo Jadi Di Dalam Telur Bebek Ini Yang Digunakan Untuk Dijadikan Vaksin Itu Ternyata Sudah Mengandung Virus Ternyata Telur Sudah Terinfeksi Jadi Yang Terinfeksi Telurnya Vibroblast Itu Ada Dikun Telurnya Jadi Itu Digunakan Sebagai Pembuatan Vaksin Itu Akhirnya Sampai Terbawa Kemudian Vaksin Yang Digunakan Itu Disentikan Keunggas Ayam Pedaging Atau Petelur Seperti Itu Akhirnya Ayam Pedaging Dan Petelur Itu Terinfeksi Oleh Virus Itu Oke Infeksinya Ada Dua Juga Ada Secara Vertikal Dan Secara Horizontal Kalau Secara Vertikal Sudah tentu Melalui Telur Telur Yang Dihasilkan Oleh Terinfeksi Yang Menghasilkan DOC Terinfeksi Kemudian Secara Horizontal Bisa Melalui Air Minum Yang Digunakan Bersama Sama Kemudian Nampan Atau Tempat Telur Juga Kemudian Para Pekerja Kandang Kandang Jadi Kandang Yang Yang Membawa Penyakit Dari Kandang Yang Sudah Terinfeksi Ke Kandang Yang Belum Terinfeksi Akhirnya Kandang Yang Terinfeksi Tersebut Kandang Yang Belum Terinfeksi Tersebut Akan Menerima Terbawa Virusnya Kedalam Akan Menerima Virus Tersebut Kalau Memang Sudah Terbawa Atau Ada Di Pakaian Pakaian Si Pekerja Kandang Kemudian Ini Dijelaskan Kenapa Penyakit Ini Menyerang Kerabang Telurnya Misalnya Kenapa Yang Terlihat Malah Kerabang Telurnya Terganggu Seperti Itu Jadi Ternyata Virus Ini Berkembang Di Kantong Kelenjar Kerabang Di Bagian Yang Istinya Ini Proses Untuk Pembuatan Kerabang Di Dalam Saluran Reproduksi Unggas Makanya Ketika Terserang Diserang Oleh Virus Maka Proses Fisiologi Di Sana Menjadi Tidak Benar Tidak Sesuai Tidak Baik Seperti Itu Sehingga Proses Kemudian Eksterior Bagian Luar Dan Bagian Dalam Telur Itu Ini Pada 8-18 Hari Bisa Mengandung Virus Tersebut Dan Yang Uniknya Ternyata Berbeda Dengan Infeksi Virus Yang Sebelum Sebelumnya Dia Menginfeksi Seluruh Pernapasa Seluruh Pencernaan Seperti Itu Sehingga Bisa Mengaruh Yang Lain Kalau Yang Ini Ternyata Jarang Tetap Ada Kasus Sedikit Ada Tetapi Dia Sebenarnya Tidak Menginfeksi Seluruh Pencernaan Jadi Yang Selama Ini Ternyata Penyakit Ini Tidak Menginfeksi Seluruh Pencernaan Meskipun Ada Kasus Tapi Kalau Pun Ada Katanya Pasti Sedikit Oke Kemudian Disini Ada Semacam Analogi Yang Mengatakan Bahwa Misalnya Pada Infeksi Vertikal Dari Telur Ayam Ternyata Terkadang Katanya Misalnya Dalam Sinduknya Pengendung Virus EDS Kemudian Nanti Masuk Ketelur Dan Menjadi DOC Ternyata Di DOC Terkadang Malah Menyebabkan Reaksi Imun Karena Memang Sudah Terinfeksi Dari Awal Tetapi Jarang Terjadi Jadi Untuk Beberapa Kasus Tertentu Ternyata Virus Yang Menginfeksi Di Dalam Telur Itu Bisa Menghasilkan DOC Yang Kebal Terhadap Penyakit Ini Yang Jarang Temui Katanya Yang Lebih Banyak Itu Malah Terserang Juga Sebagai Infeksi Vertikal Demikian Yang Bisa Disampaikan Untuk Pertemuan Keempat Ini Silahkan Sudah Kita Saksikan Sudah Kita Simak Untuk Diskusi Besok Menggunakan Zoom Sampai Jumpa Di Pertemuan Zoom Untuk Diskusi Mengenai Materi Ini Terima Kasih